Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berkandung semuanya Mengenai dunia spiritual, pasti kita menemui pembahasan mengenai pagar gaib Di dalam dunia spiritual, pagar gaib itu memang sudah menjadi rahasia umum Di mana pagar gaib dibutuhkan setiap manusia untuk membentengi diri mereka Supaya terhindar dari serangan-serangan gaib, baik itu santet maupun pelet Pagar gaib disini ada dua pilihan yaitu pagar gaib dengan ilmu hitam Dan pagar gaib dengan ilmu putih Ya dari penjelasannya pagar gaib yang definisinya itu menggunakan ilmu hitam Itu menggunakan hodam yang berwujud jin Yang notabenya itu energinya negatif Atau bisa juga diambil dari jin atau setan yang ada di dalam Atau di salah satu tempat yang terkesan angker Itu bisa juga dijadikan pagar gaib Namun efeknya itu berbahaya bagi diri anda sendiri dan orang di sekitar anda Nah untuk pagar gaib dengan menggunakan ilmu putih Atau pagar gaib dengan jin putih Ini didapatkan dari amalan-amalan tertentu dan juga dari wirid, yikir dan rasa tawakal terhadap sang maha kuasa Seperti itu Jadi pagar gaib dari saya yaitu pagar gaib yang berenergi secara natural yaitu pagar gaib dengan ilmu putih Sehingga anda bisa mempelajarinya lebih mudah Beda dengan pagar gaib dengan notaben ilmu hitam Yang terkesan sangat menyeramkan karena kita harus berkomunikasi dengan hodam Dengan jin hitam atau jin yang bersifat negatif Itu sangat berbahaya Nah saya jelaskan dulu manfaat dari penggunaan pagar gaib dengan ilmu putih Nah yang pertama anda bisa membentengi diri anda Sehingga diri anda akan terhindar dari segala serangan visual maupun secara gaib Itu yang pertama Nah yang kedua jika anda mempunyai tempat usaha dan anda mempunyai rumah Anda juga bisa membentengi rumah ketiaman anda dan tempat usaha anda seperti itu Jadi Pagar gaib bisa digunakan untuk diri anda sendiri dan juga untuk tempat usaha anda dan tempat tinggal anda Itulah manfaat ketika anda menggunakan pagar gaib dengan imu putih Yang efeknya tidak berbahaya dengan diri anda maupun keluarga anda dan orang-orang di sekitar anda Ini sangat aman sekali Kenapa anda harus menggunakan pagar gaib Ya dari sisi lain jika anda seorang karyawan maupun pengusaha pasti ada seseorang yang tidak suka dengan anda Tidak suka dengan kesuksesan anda sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan diri anda Menjatuhkan finansial anda dengan cara apapun termasuk dengan serangan santet maupun pelet seperti itu Jadi intinya anda harus mawas diri dan berhati-hati Sehingga anda dijauhkan dari serangsangan yang bersifat negatif Itu tujuan utama menggunakan pagar gaib ilmu putih ini Nah untuk anda yang ingin mengamalkan ilmu pagar gaib ilmu putih dari saya ini Anda bisa mempelajarinya Anda juga bisa chat di whatsapp saya Dan nomornya sudah ada di deskripsi dalam video ini Dan sekian dulu dari saya dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya Dan apabila anda ingin bertanya tentang dunia spiritual silahkan anda chat di nomor pribadi saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih